Halo Football Mania, kembali lagi di NSpot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Paul Pogba segera tekan kontrak jangka panjang di Manchester United Manchester United dilaporkan telah menemui titik terang terkait spekulasi masa depan Paul Pogba Beredar kabar bahwa Pogba sudah setuju dengan proposal perpanjangan kontrak yang diajukan MU Paul Pogba akan menaikkan kontrak jangka panjang di Manchester United Sang gelandang akan menaikkan kontrak di Old Trafford hingga tahun 2025 mendatang Pogba juga diberitakan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan Kendhati saat ini kedua belah pihak masih membahas terkait gaji ini Diperkirakan, MU akan mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak Pogba pada akhir musim nanti Kontrak Pogba sendiri di MU akan habis pada 30 Juni tahun 2021 Hertha Berlin tertarik angkut Jovic dari Madrid Kontestan Bundesliga Jerman yaitu Hertha Berlin dilaporkan tertarik untuk meminang Luka Jovic pada musim panas ini Keberadaan Luka Jovic di Real Madrid musim ini bisa dibilang sia-sia Bukan hanya tidak berkomitmen di lapangan, dia juga kerap bermasalah di luar lapangan Situasi ini pun membuat banyak pihak ragu Luka Jovic akan bertahan di Santiago Bernabu musim depan Marka bahkan melaporkan jika dia akan kembali ke Bundesliga Hertha Berlin disebut siap menampung Jovic musim depan Mereka sepertinya ingin mendapatkan Jovic dengan status pinjaman Mengingat mereka tidak mampu membeli Jovic yang memiliki klausur rilis sebesar 60 juta euro Manchester United berpeluang datangkan Tiago Alcantara Manchester United berpeluang untuk mendatangkan playmaker Bayern München asal Spanyol Yaitu Tiago Alcantara pada musim panas ini Belakangan ini spekulasi hingkangnya Tiago dari Bayern München tengah berembus kencang Pemain asal Spanyol itu kabarnya ingin mencari tantangan baru Isarat yang terlihat jelas adalah Tiago yang dirumorkan Enggan menaikkan kontrak baru yang disodorkan pihak klub Saat ini kontraknya di Allianz Arena tersisa satu tahun lagi Kini menurut laporan Bild Manchester United akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa mendatangkan Tiago ke Old Trafford Kedatangannya di prediksi tidak akan menyingkirkan siapapun di lini tengah MU Guardiola tidak bisa tahan kepergian David Silva Guardiola tak lagi bisa menahan kepergian David Silva sebab Silva merasa waktunya sebagai pemain Manchester City sudah cukup Waktu Silva sebagai pemain City memang tinggal menghitung hari lagi karena dia sudah memutuskan pergi ketika kontraknya habis akhir musim 2019-2020 nanti City sudah berulang kali untuk meyakinkan David Silva agar bertahan minimal untuk satu musim ke depan Namun upaya manajemen City itu terus mendapatkan penolakan dari sang pemain Guardiola mengukapkan bahwa dirinya tak bisa menahan kepergian Silva dari Etihad Stadium Sebab sang pemain ingin mengakhiri kisah indahnya selama 10 tahun di klub Manchester City digabarkan sepakat dengan bintang Valencia Ferran Torres Ferran Torres santer disebut bakal meninggalkan Valencia Dia digabarkan sudah menjalin kesepakatan personal dengan Manchester City Media Eurospot menyebutkan bahwa City telah melakukan pertemuan dengan agen Torres Dalam pertemuan itu, sang agen disebut telah memastikan Torres akan bergabung dengan Manchester City musim depan Dengan kepastian itu Manchester City disebut tinggal bernegosiasi dengan Valencia soal harga pemain berusia 20 tahun tersebut Valencia sendiri mengikat Torres dengan klausul pemutusan kontrak sebesar 100 juta euro Akan tetapi mereka diprediksi akan melepas pemainnya itu dengan harga yang lebih murah Real Madrid beri diskon untuk Dani Sebalos Real Madrid memutuskan akan menjual Dani Sebalos lebih murah pada bursa transfer musim panas nanti Saat ini Sebalos sedang dipinjamkan oleh Madrid ke Arsenal Dikutip dari Football Espana, Real Madrid digabarkan akan melepas Sebalos dengan nilai transfer tidak kurang dari 25 juta euro Pada awalnya Real Madrid menginginkan sekitar 40 juta euro Langkah ini diambil karena Real Madrid tahu keuangan klub-klub saat ini terdampak corona Sehingga sulit untuk menjualnya jika harganya terlalu tinggi Sebalos juga siap untuk berpisah dengan Real Madrid musim depan Pasalnya ia butuh jam bermain reguler agar tampil di Euro tahun 2020 Sehingga ia siap pergi dari Real Madrid Manchester City siap pelikung Barcelona untuk transfer Lautaro Martinez Barcelona kini bukan satu-satunya klub yang menginginkan Lautaro Martinez Karena Manchester City dilaporkan ikut dalam perburuan sang striker Meski telah lama dikaitkan dengan rumor transfer menuju raksasa La Liga tersebut Namun bintang muda Argentina itu lebih berpeluang pindah ke Liga Premier Inggris Mengingat Manchester City memiliki keuangan finansial yang lebih baik Dan berpeluang untuk mendaratkan Lautaro Sejauh ini Barcelona memang kesulitan untuk merekrut Lautaro Martinez Pasalnya Barcelona kesulitan menebus klausurilis sang striker yang bernilai 111 juta Euro Sementara Manchester City diberitakan siap keluar uang banyak untuk merekrut Lautaro Martinez Diego Simeone akan gantikan Antonio Conte latih Inter Milan Inter Milan tambaknya mulai mempertimbangkan untuk mendepak pelatih mereka saat ini Antonio Conte untuk kemudian menggantikannya dengan pelatih Atletico Madrid yaitu Diego Simeone Para petinggi Nerazzurri kabarnya kurang puas dengan kinerja Antonio Conte Meski berhasil membawa tim berada di peringkat kedua di klasmen sementara Liga Italia Menurut laporan diario Sport mengeklaim bahwa ada potensi Nerazzurri mewujudkan perekrutan Diego Simeone Yang tak lain merupakan legenda mereka Apalagi Atletico Madrid dikabarkan akan kesulitan mempertahankan Simeone karena adanya tuntutan gaji Yang sangat tinggi oleh pria asal Argentina tersebut MU bakal rekrut winger muda asal Spanyol ini Manchester United diberitakan memiliki target lain untuk sektor pemain sayap mereka Setan merah akan mendatangkan pemain milik Real Sociedad yaitu Mikel Oyarzabal Pemain berusia 23 tahun tersebut sukses menjadi gerendang sekaligus pemain sayap yang bersinar bersama Real Sociedad di La Liga Spanyol musim ini Oyarzabal sendiri memiliki kelebihan dalam membaca pergerakan lawan Tentu kemampuan ini sangat diperlukan oleh Gunnar Solskjaer di dalam sekuat asuhannya Pertimbangan MU ingin merekrut Oyarzabal adalah karena mahar transfernya yang lebih terjangkau Mereka diberitakan bisa mengamankan jasa sang winger di angka 50 juta euro saja Dilepas Dortmund, Benevento coba gait André Surle Benevento dikabarkan tengah memburu tanah tangan André Surle yang baru saja dilepas Borussia Dortmund dan saat ini berstatus bebas transfer Melalui situs resmi klub, Dortmund mengumumkan bahwa baik pemain maupun klub telah setuju untuk memutus kontrak yang seharusnya baru berakhir satu tahun lagi Dilepasnya Surle oleh pihak di Borussia ini lantas memicu Benevento untuk memboyong winger berusia 29 tahun ini menuju klub yang bercuruk Leicester G ini Dilansir dari Football Italia, Benevento kabarnya memang sudah mengincar Surle semenjak sekuat asuhan Filippo Inzaghi ini resmi meraih tiket promosi ke Serie A pada akhir Juni lalu Barcelona ingin rekrut David Alaba musim depan Barcelona digabarkan tertarik untuk mendatangkan David Alaba dari Bayern München dengan status bebas transfer pada akhir musim 2020-2021 mendatang Menurut laporan Sky Sport, Barcelona telah meminta Alaba untuk bertahan satu tahun lagi di Bayern München Pasalnya El Blaugrana ingin mendapatkan David Alaba secara gratis ketika kontraknya berakhir Bexer Babisa itu memiliki kontrak kurang dari 12 bulan bersama Bayern München Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni tahun depan Barcelona memang telah memasukkan Alaba sebagai salah satu target tapi mereka masih harus menyelesaikan persoalan keuangan karena pandemi virus corona AS Roma akhiri kerjasama lebih dini dengan Nike Raksasa Serie A AS Roma mengumumkan bahwa mereka memilih untuk mengakhiri kerjasama lebih dini dengan produk aparel asal Amerika Serikat yaitu Nike Sejatinya produsen pakaian olahraga berlambang suhus tersebut masih memiliki kontrak hingga musim 2023-2024 mendatang Namun AS Roma memilih untuk memangkas kerjasama ini dan musim depan akan menjadi musim terakhir Nike mensponsori tim Serigala Ibu Kota Belum diketahui apa alasan yang membuat AS Roma mengakhiri kerjasama ini Namun mereka sudah membuka pintu kepada para produsen aparel untuk menjadi sponsor utama mereka di musim 2021-2022 mendatang Iwal transfer Kai Havers, Bayer Leverkusen siap berkompromi Playmaker incaran Chelsea dan Manchester United Kai Havers dilaporkan siap dinego mengenai mahar transfernya di musim panas nanti Menurut laporan Metrosport, Leverkusen sudah mengizinkan Havers untuk pergi dengan harga 100 juta euro Havers pun juga sudah membulatkan tekad untuk pindah dari Leverkusen Namun, bayar Leverkusen diberitakan siap berkompromi mengenai mahar transfer kaya Havers Mereka siap menjualnya di bawah angka 100 juta euro Tetapi sebagai gantinya, mereka akan mengubah sisa mar tersebut menjadi klausul bonus yang bisa diaktifkan dengan beberapa kondisi Seperti jumlah penampilan dan jumlah gol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton